Halo Pren, kembali lagi di Amanda Channel Matahari adalah bintang induk di Tata Soria Bumi dan benda langit lainnya bergerak melingui matahari Matahari juga merupakan pusat Tata Soria Dan memiliki peranan yang sangat penting bagi bumi dan kehidupan di dalamnya Penting bagi kehidupanku, kehidupanmu, dan kehidupan-kehidupan mantan-mantanmu Pren Setiap hari kita sudah terbiasa dengan kehadiran matahari Matahari akan terbit pada pagi hari dan menerangi aktivitas kita Pren Pernahkah Mas Pren-Mas Pren membayangkan bumi tanpa adanya matahari? Secara teori, matahari tidak akan hilang Namun, para peneliti tetap berandai-andai Dan akan memperkirakan apa yang terjadi jika matahari benar-benar menghilang Kalian bisa membayangkan gak Pren? Jika matahari tidak ada sejak awal Maka planet-planet di Tata Soria tidak akan terbentuk dan bumi tidak akan pernah ada Pren Wow, jadi antara aku, kamu juga tidak ada Pren Artinya, kita dan seluruh kehidupan tidak akan pernah ada Mengapa demikian, Pren? Karena bumi dan seluruh planet terbentuk dari materi yang ada di Piringan gas dan debu yang membentuk matahari Tapi, jika pertanyaan diubah menjadi Apa yang terjadi seandainya matahari tiba-tiba menghilang? Nah, ini menarik untuk dibahas, Pren Matahari adalah bintang yang menjadi pusat di Tata Soria Planet-planet bergerak mengitarinya Sebenarnya, setiap planet-planet ingin bergerak lurus Tapi, karena adanya gaya gravitasi di matahari yang menarik mereka Maka, gerak planet jadi melengkung dan mengelilingi matahari Jika suatu saat matahari tiba-tiba menghilang Maka, tidak ada lagi gaya tarik yang kuat dari matahari, Pren Yang menjaga planet-planet tetap berada pada orbitnya Maka, akhirnya planet-planet akan terlepas dan bergerak sepanjang garis lurus Apa yang terjadi selanjutnya? Beberapa planet mungkin berpapasan Dan kalau tidak terlalu dekat, bisa saja bertabrakan, Pren Tapi, tampaknya yang akan terjadi adalah Planet-planet akan terus bergerak meninggalkan Tata Soria Wow, jadi bisa meninggalkan emakmu, bokapmu, dan para mantan-mantanmu, Pren Bahkan, mereka harus mengembara ribuan tahun sebelum bertemu obyek lain Atau sistem planet di bintang lain, Pren Lalu, apa akibatnya untuk bumi? Bagi bumi, matahari punya peran yang sangat besar Ia tidak hanya menjadi cahaya penerang, tetapi juga sebagai energi bagi kehidupan di bumi Tanpa matahari, maka tidak ada kehidupan Tidak ada kehidupan Tidak ada kehidupan Tidak ada kehidupan Maka, tidak ada orang jual somai Saat matahari menghilang, kegelapan akan melanda bumi Bulan tak lagi tampak karena tidak ada cahaya matahari yang bisa ia pantulkan Planet-planet pun menghilang satu persatu di landa kegelapan Seperti kita di kamar tanpa ada lampu Tanpa matahari, sumber energi bagi bumi pun menghilang Temperatur bumi akan menurun drastis dan bumi pun membeku Dan atmosfer yang seharusnya jadi pelindung bumi Jadi ikut membeku dan hancur Seperti di kutub utara Di bumi yang beku, kehidupan tidak akan bisa bertahan Tumbuhan butuh matahari untuk memasak-masakannya Tidak ada matahari, tidak ada makanan Ketika tumbuhan mati, maka rantai makanan pun putus Dan seluruh kehidupan di dalamnya tidak akan bisa berbahan Tanpa matahari, kehidupan akan musnah Dan bumi akan jadi planet beku yang mengembara di alam semesta Jadi bumi tidak berpenghuni lagi Nah, jika bumi tidak disoroti matahari Maka yang akan terjadi di bumi adalah sebagai berikut Yang pertama, tidak bisa membedakan siang maupun malam Hal pertama yang akan terasa Jika matahari menghilang Adalah kita tidak bisa membedakan siang dan malam Itu pasti dan tentu Bumi akan berada dalam keadaan gelap Jika listrik masih menyala Mungkin kita hanya bisa menerima terang dari cahaya lampu Baik itu siang maupun malam Keadaan langit akan gelap gulita Karena tidak ada lagi matahari yang bisa menyinari bumi Yang kedua, suhu bumi akan mendingin Selain menjadi penerang Matahari juga memiliki peran penting untuk menghangatkan bumi, Brent Bagian bumi yang mengalami siang Biasanya lebih hangat Karena terpapar langsung oleh cahaya matahari, Brent Sebaliknya, bagian bumi yang mengalami malam Biasanya lebih dingin karena membelakangi matahari Meski begitu, suhu di bumi biasanya dikatakan pas Tidak terlalu dingin seperti Neptunus Dan tidak terlalu panas seperti Venus Sayangnya, jika matahari menghilang Suhu udara di bumi akan mendingin Karena tidak ada lagi yang bisa menghangatkan bumi Suhu udara di Indonesia misalnya Biasa berpisar antara 27-30 derajat Celcius Nah, saat matahari menghilang Suhu udara di Indonesia akan turun drastis Bahkan bisa mencapai minus 17 derajat Celcius Wow, mengeri sekali ya, Brent Yang ketiga, tumbuhan dan hewan akan mati Hilangnya matahari juga akan membuat tumbuhan Mulai layu dan perlahan-lahan mati, Brent Untuk bisa bertahan, tumbuhan biasanya akan melakukan proses fotosintesis Proses ini membutuhkan cahaya matahari Bukan cahaya kompor ya, Brent Jika matahari tidak bercahaya lagi Tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis Dan akhirnya mati Sebagai dampak dari matinya tumbuhan Hewan pun akan ikut mati, Brent Hewan yang akan mati lebih dulu adalah hewan herbivora Karena tidak mendapatkan makanan Jika hewan herbivora mati Hewan karnivora dan hewan omnivora pun akan mati, Brent Karena tidak ada daging yang bisa dimakan Terus, dampak keempat yang paling fatal adalah Air membuku dan oksigen berkurang, Brent Lalu, bagaimana dengan manusia Kita juga bisa dipastikan akan sulit untuk bertahan hidup Tumbuhan dan hewan yang mati Menandakan pasokan makanan untuk manusia pun berkurang Belum lagi suhu udara yang dingin membuat air membeku Dan kita juga tidak akan memiliki persediaan air minum, Brent Adanya air cebukan Suhu yang semakin dingin membuat oksigen berkurang Sehingga akhirnya manusia tidak bisa lagi menghirup oksigen saat bernapas Nah, itulah dampak dari bumi tidak disoroti matahari Ataupun bumi tanpa matahari Jadi, keempat poin tersebut adalah Poin yang sangat fatal bagi bumi, Brent Nantikan video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe, Brent See you next time Bye Bye